Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan Kali ini saya berada di dealer Wuling Melati di Sleman Tepatnya di Jalan Magelang KM 7,5 Yogyakarta Nah, bersama saya sekarang sudah ada Wuling Almas Namun ini adalah Wuling Almas yang tipenya Smart Enjoy Jadi, dia di bawah tipenya masih satu step di bawah yang tipenya tertinggi Oke, ini adalah Wuling Almas Smart Enjoy yang otomatik Bedanya cukup banyak ya Seperti di depan sini Kalau yang tipenya tertinggi, ini merupakan DLR ya Tapi kalau di tipenya Smart Enjoy ini hanya hiasan saja Tidak menyala sama sekali lampu ini Sedangkan lampu sainnya ada di bawah Lalu Lampu utamanya Ini juga masih Ini ya, belum LED ya Jadi, lampu utamanya masih belum LED Dia letaknya juga di bawah sini Dan Mesinnya Nah, di mesin sini Sama ya Dengan yang tipe tertinggi Tertutup cover juga Rapi Gitu ya Dan juga ini juga mesinnya juga pakai turbo 1500 cc Diteruskan ke kedua ruang depannya Sudah memakai Saksian kontrol juga Sehingga untuk perjalanan yang ekstrim Misalkan di area yang menanjak Wuling Almas ini cukup baik performanya Teman-teman Kunci Dari Wuling Almas yang Smart Enjoy ini pun berbeda ya Kalau yang di Tipe tertinggi Almas tipe tertinggi Bener-bener sudah Keyless entry Sedangkan Ini masih pakai kunci yang Lipat ya Kunci lipat ini sama persis Bentuknya dengan kuncinya Wuling Convero Kita ke samping Nah Di Wuling Almas Smart Enjoy ini juga Berbeda dengan yang tipe tertinggi Di sini Velgnya masih pakai single tone Sedangkan Yang Wuling Almas tipe tertinggi Velgnya sudah two tone Namun Ringnya sama ya Velgnya sama-sama Ring 17 Sama dengan yang tipe tertinggi Ini juga ada Fender-fender hitam Ini juga sama Ada juga Ada Sandispion Yang bentuknya garis begini Ini juga sama Nah bedanya Dia tidak ada tombol Keyless entry disini Karena memang Wuling Almas Yang tipe Smart Enjoy ini Tidak memakai Keyless ya Di belakang sama Dengan yang tipe tertinggi Sudah pakai Ram Cakram Tentunya sudah HBS EBB juga Kita ke belakang Tampilan belakang Yang berbeda adalah Lampu rem ya Lampu rem disini Masih menggunakan Bohlam biasa Kalau yang Tipe tertinggi Sudah menggunakan LED Ini adalah Tipe yang Seven Seater Kalau yang Seven Seater ini Kalau kursi belakang Difungsikan Maka Bagasinya Tidak begitu luas Namun disini Ada Kompartemen Lain untuk Menempatkan Barang-barang kita Di bawahnya ini Baru ada Bancaram Kalau ini Direbahkan Bagasinya Cukup luas Oke Kita ke dalam Sampai jumpa Sampai jumpa Nah teman-teman Ini adalah Ruang kabin dari Woolink Almas Yang Smart Enjoy Yang Automatic Transmission Disini beda Yang sangat mendasar adalah Moonroof Jadi untuk yang Smart Enjoy Tidak memakai moonroof Lalu audionya juga Sedikit berbeda Kalau disini Memakai standarnya Woolink untuk speakernya Nah Di Head unit Almas Smart Enjoy ini Pun sudah menggunakan Voice comment Dalam bahasa Indonesia Kita coba ya Halo Woolink Halo Buka jendela Oke Menutup jendela atau nyobuji Ya Halo Woolink Halo Tutup jendela Oke Menutup jendela atau nyobuji Nah Oke kan Halo Woolink Halo Woolink Halo Tampilkan tekanan roda Sistem tidak mendukung perintah ini Sistemnya tidak mendukung perintah Jadi teman-teman Kita harus mengenali Perintah yang ada di dalam sistemnya Woolink voice comment Supaya Dia bisa Menerjemahkan dan menjawabnya Karena Dia ini memakai kata-kata baku ya Kita harus Ya harus belajar lah Untuk mengenali Kata-kata baku yang ada pada sistemnya Woolink voice comment Oke Disini ada apa aja Kita bisa Nyetel audio ya Lewat USB USB nya ada disini Slotnya Ini bisa untuk Di hubungkan dengan gadget kita Lalu ini adalah menu untuk radio Video dan kita juga bisa sambung dengan telepon Ini file ya Kita bisa menyimpan file di USB Tentunya yang USB nya ada disini ya Lalu Nah ini Nyetel musik Ini menu telepon Kita balik lagi ke home Ada pengaturan Kita bisa atur bluetooth Ya bluetooth nya bisa kita matikan Kita hidupkan Kita bisa atur echo laser juga Volume Tampilan Bisa otomatik Malam Atau siang Ini bisa redup Bisa terang ya Kalau kita setel otomatik Artinya ketika lampu dinyalakan Dia otomatis akan meredup Ini juga ada bahasa Bisa bahasa Inggris Bisa bahasa Indonesia Disini ada pengaturan Zona waktu Nah untuk di Wuling almas Yang tipe smart enjoy ini Dia belum dilengkapi Dengan kamera 360 Di pejat ya Kameranya hanya tersedia Kamera mundur saja Seperti ini Nah Dan kamera mundur ini Itu Uniknya Ketika ini dibelokan Nah Dia akan Ikut berbelok Sehingga Cukup banyak Membantu Orang-orang yang Belum bisa Atau belum mahir Untuk mundur Masuk ke garasi Atau untuk parkir ya Nah Seperti ini Nah di Wuling almas Meskipun ini Tipe yang smart enjoy Sudah dilengkapi juga Dengan traction control Disini ya Ini fungsinya Untuk mengontrol Traksi Roda Ketika berjalan Lalu Di Bagian tengah Ada Konsol tengah Yang berfungsi Sebagai armrest juga Dan Kursinya ini Berbeda dengan Yang tipe tertinggi Kursinya yang tipe tertinggi Sudah pakai Bahan semi kulit Sedangkan ini Pakai bahan Apa Kain biasa Kain fabric biasa Nah Disini ada Tetap Masih pakai Apa Rem parkir Otomatik Di belakangnya Ada Auto hold Ini fungsinya Untuk Mengunci Kempat roda Agar dia tidak Berjalan Sewaktu kita Mengerem Di jalan Kita ngerem Itu Dia otomatis Mengunci Di keempat roda Sehingga Ketika kita Lepas remnya Dia tidak akan Maju Atau mundur Sampai kita Menginjak Pedal gas Kembali Meskipun Ini tidak Terkait dengan Fungsi Hill start Assist Jadi ketika Ini dimatikan Hill start Assist pun Masih Berfungsi Nah ini Untuk Tombol Mengunci Pintu Memuka Pintu Semuanya Dan ini Untuk Tombol AC Belakang Dinyalakan Atau Dimatikan Oke Kita ke belakang Di belakang ini Kursinya Cukup nyaman Ini adalah Setelan Menyupir Saya Bangku Depan Ini adalah Setelan Saya Untuk Mengendarai Dan di Kursi Baris Kedua Ini Masih Cukup Nyaman Jarak Lutut Dengan Sandaran Kursi Depan Masih Cukup Lebar Jarak Ini Juga Masih Cukup Lebar Masih Bisa Duduk Nyaman Dilengkapi Dengan Handle Tangan Ini Yang Retract Dan Disini Untuk Seatbelt Sudah Memakai Hide Adjuster Lalu Seatbelt Baris Kedua Sudah Rapih Tertutup Cover Disini Jadi Tidak Kelihatan Lagi Tonjolannya Nah Di Tengah Sini Ada Armrest Yang Bisa Berfungsi Juga Sebagai Cup Holder Di Alma Smart Enjoy Ini Pun Dilengkapi Twitter Di Keempat Pintu Ada Twitter Namun Ini Masih Menggunakan Audionya Wooling Berbeda Dengan Yang Di Tipe Tertinggi Jadi Untuk Di Alma Tipe Smart Enjoy Ini Tersedia 8 Speaker Tanpa Subwoofer Kalau Yang Tipe Tertinggi 9 Speaker Dengan Subwoofer Nah Di Kursi Tengah Ini Juga Dilengkapi Dengan Tiga Buah Headrest Sehingga Penumpang Tengah Pun Kalau Duduk Di Tengah Juga Ya Masih Cukup Nyaman Meskipun Ini Agak Menonjol Ya Tengah Tapi Masih Cukup Nyaman Coba Kita Ke Baris Ketiga Kita Naik Ke Baris Ketiga Di Baris Ketiga Ini Sebenarnya Ruang kaki Masih cukup Masih cukup Lega Cuma Paha Ini Tidak Tersangga Secara Baik Jadi Ini Kayak Orang Jongkok Ya Begini Ruang Kepala Ruang Kepala Tidak Begitu Lebar Juga Ya Ini Sangat Sedikit Celahnya Sehingga Ini Kalau Ada Jalan Bergelombang Atau Jalannya Agak Bampi Kita Bisa Kejuduk Juga Disini Meskipun Dia Sudah Memakai Headrest Sehingga Agak Lebih Nyaman Meskipun Ini Tidak Bisa Orang Setinggi Saya Atau Orang Dewasa Untuk Berlama-lama Di Kursi Belakang Ini Untuk Jarak Jauh Kayaknya Tidak Proper Ini Hanya Bisa Untuk Anak Kecil Nah Disini Ada Pengaturan AC Di Di sebelah Sini Bisa Disorot Ini Ada Pengaturan AC Nah Ini Ada Pengaturan AC Belakang Ini Ada Kisih-kisih AC Disini Disamping Ini Juga Ada Kisih-kisih AC Disini Nah Di Sebelah Kanan Ini Ada Slot USB Jadi Kalau Penumpang Baris Ketiga Gadget Nya Mau Dicas Bisa Pake Slot USB Disini Nice Selain Di Belakang Sini Di Tengah Juga Ada Kisih-kisih AC Kisih-kisih AC Di Tengah Ini Bisa Dibuka Tutup Dari Sini Lalu Di Bawah Ini Ada Laci Penyimpanan Disini Kayaknya Oh Gak Ada Ya Di Tengah Ini Untuk Tipe Smart Angel Tidak Ada USB Slot USB Hanya Ada Di Depan Dan Di Baris Ketiga Oke Walau Bagaimanapun Mobil Ini Adalah Pilihan Mobil SUV Yang Lebih Murah Dibandingkan Dengan Almas Yang Tipe Tertinggi Dan Masih Lebih Murah Dari Cortez Yang Tipe Tertinggi Kalau Anda Tertarik Membeli SUV Dengan Harga Hemat Namun Fiturnya Masih Oke Meskipun Minus Moonproof Tapi Saya Pikir Ini Masih Oke Banget Fiturnya Bisa Buat Gagahan Belilah Bulling Almas Smart Enjoy Performanya Sama Dengan Yang Tipe Tertinggi Hanya Fiturnya Saja Yang Sedikit Bukan Sedikit Sih Banyak Berbeda Tapi Tetap Oke Sekian Dulu Video Pendek Kang Wawan Kali Ini Sampai Jumpa Pada Video Pendek Kang Wawan Berikutnya See you On the next Video